Intro Baik kita lanjutkan perbincangan di Prime Time News Ada satu pertanyaan tadi Pak Sugi sebenarnya Kan spare part ikut naik BBM menjadi 50% pengeluaran biaya operasi Ibu Eka tadi menjelaskan Nah ini masuk hitungan juga gak oleh Kementerian Perhubungan sebenarnya? Ya itu yang namanya multiplier effect Kalau mau kita menghitung Apakah sekarang bisa kita hitung? Kan tidak dalam serta-merta Karena perlu proses waktu Sementara penetapan tarif Seperti yang dilakukan oleh Wali kota Bogor Itu harus dicontoh oleh wali kota yang lain Karena semakin cepat ditetapkan Semakin ada kepastian bagi masyarakat Jadi maksudnya tidak berdampak langsung maksudnya? Tidak berdampak sekarang gak bisa Dan kalau Ya diharapkan mungkin masyarakat bisa melihat Dengan adanya kepastian Bahwa beban pemerintah untuk subsidi Dikurangi sehingga dialihkan Kepada sektor-sektor yang produktif Diharapkan rupiah menguat Kalau rupiah menguat Berarti spare part yang import juga akan turun Harganya Baik kita minta tanggapan Bu Eka Bagaimana Bu Eka? Sektor-sektor yang produktif itu termasuk Harganya transportasi ya Pak Saya selalu melihat Kalau BBM subsidi akan naik Selalu ada antisipasi terhadap Ketahanan pangan Terhadap ketahanan energi Tapi ini dari tahun ke tahun Setiap BBM naik Tidak ada antisipasi konkret Terhadap terjadinya Multiplayer impact Terhadap transportasi Begitu selalu kita lihat Pada saat kejadian Baru gitu loh Banyak masalah A, B, C, D Begitu Tapi untuk transportasi Memang ini selalu dibiarkan Berjalan sendiri Kalau tadi mengenai Jadi menurut saya Antisipasi selalu kurang Terhadap transportasi ini Padahal Dari beberapa waktu yang lalu Kita juga selalu pernah Terjadi kenaikan BBM Jadi ini memang Masri menjadi PR besar Yang kedua Kalau memang naik BBM itu Memang dibebankan Kepilihan biaya itu Ada dua Pak Satu direct impact Satu indirect impact Signifikansinya Harus kita lihat Tergantung modanya itu Seperti apa Dan sifat nacur Layanan mereka seperti apa Jadi ini memang Kalau kita berdebat sekarang Atau kita berdekusi sekarang Hanya berdasarkan pembicaraan Tanpa melihat angka Pak Itu agak sulit Agak sulit Nanti ujung-ujungnya Hanya versi A Sama versi B Begitu Pak Yang ketiga ya Pak ya Yang ketiga Kalau menurut saya Ini tidak bisa Serta-merta Kalau ada namanya Kenaikan BBM Subsidi ini Harga naik Serta-merta Hanya dibebankan Kepada tarif Karena itu tidak mungkin Apa yang menjadi Harapan masyarakat Ada yang terjadinya Perbaikan layanan Karena kita lihat saja Kepada masyarakat Pada saat diberi Terjadi kenaikan BBM Langsung diberi Jaringan pengaman Sosial kan Pak Artinya kalau untuk Bisnis apapun Terutama transportasi Tadi siang juga Ibu dari MTI Menyampaikan Angkutan darah Terutama transportasi Perkotaan itu Sudah sangat terpuruk Lodfaktornya rendah sekali Di bawah 50% Kalau kita bagi tarif Pak Makin rendah Lodfaktornya Makin besar Dia mesti naik Begitu Itu kan pasti terhitung Apalagi kita juga lihat Pas perpat kita Kebanyakan bukan Buatan dalam negeri Masih semuanya Beli dari luar negeri Itu pun beban biaya Konsep seperti itu Harus dihitung Pak Begitu Baik Karena kalau ini Kebetulan pengusaha Kita kan bukan hanya Teori Pak Di dalam Katanya Pengetahuan ABCD Tapi kan di lapangan itu Sering sekali berbeda Dengan katanya itu Teori Baik Mungkin itu bisa disampaikan Saat bertemu besok Dari undangan Kementerian Menteri Perhubungan Begitu ya Tapi yang terakhir Saya ingin tanya ke Pak Bima terlebih dahulu Pak Bima Tadi memang Dinaikkan Lebih dari 30% Begitu ya Naik seribu lah Katanya seperti itu Dan memang keundangan Dari kepala daerah setempat Sebagai penutup Nah bagaimana Kemudian Untuk mereka yang Taruh lah kalau untuk Satu rute saja Seribu oke Tapi Mereka kan ada yang Kadang nyambung Angkotnya itu nyambung Ini bukannya mereka berat Apa solusi yang ditawarkan oleh Pak Bima Memang saya Menerima banyak Keluhan atau komplain juga Terutama dari adik-adik SMP SMA Yang harus naik angkot Itu nyambung Tidak hanya sekali Bisa dua kali atau tiga kali Jadi kenaikannya itu Bisa lebih dari 100% Kira-kira begitu ya Tapi begini pada dasarnya Kebijakan tentang Angkutan umum itu kan Bukan hanya seder tarif Perdetapan tarif Tetapi traffic management Kemudian pengaturan Trajek dan sebagainya Routernya Router dan sebagainya Jadi sekarang Kita sedang Mengkaji Untuk mengatur Kembali Rerouting Trajek-trajek angkot ini Yang pendek-pendek ini Kita atur Yang overlap Kita jadikan satu Yang pendek-pendek ini Kita buat panjang Sehingga tidak banyak lagi Nyambung-nyambung tadi ya Tidak nyambung-nyambung Itu yang pertama Dan yang kedua Untuk khusus untuk pelajar Yang rasanya ya Cukup terubahan Dengan kenaikan ini Kita sedang menyiapkan juga Armada untuk Bisekolah nanti Ada ya armada 2015 itu sedang kita Siapkan juga Untuk membantu Meringankan pelajar tadi 2015 di Bogor ya Jadi lama-lama lagi 2015 Oke kita tunggu bagaimana Perkembangannya Juga nanti bagaimana Perkembangan Tentang pro-kontra ini pak Nanti kita bahas Jadi saya Satu aja singkat Yang diharapkan Dengan adanya Pengalian subsidi Ini kesempatan Sebagaimana yang diharapkan Oleh organda Bagaimana melakukan Penataan Angkutan kota Secara lebih Terstruktur Sehingga itu Menjadi pola Jadi jargonnya adalah Bagaimana menjadikan Angkutan umum Sebagai pilihan Baik Kita tunggu Perkembangannya besok Karena besok akan bertemu kan Terima kasih Pak Sugi Arjo Ya jam 3.30 Sudah diterima Dan ada tanda terima Dari pengurus organda Baik Terima kasih Pak Sugi Arjo Pak Bimarnya Dan Bu Eka Sari Lorena Telah bergabung bersama kami Di Prime Time News Saat lagi Prime Time News Akan kembali hadir Dengan sumber informasi Lainnya usaha jeda komersial Berikutnya